Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel GDMI kali ini saya masih membahas tentang Flutter nah di beberapa video sudah saya bahas tentang Todo App atau aplikasi Todo dimana ada tampil list Todo bagaimana kita menampilkan data Todo lalu bagaimana kita menambah data Todo dan bagaimana kita menghapus data Todo nah itu sudah saya jelaskan seperti ini misalnya ini adalah tampilan data Todo lalu disini nanti bisa kita cek list mana yang sudah done dan mana yang belum down nantinya lalu kita juga bisa menambah data Todo kita klik tanda plusnya, button plusnya, button addnya misalnya saya tulis test misalnya ya description juga saya tulis misalnya test saya save lalu nanti data testnya nampil ya disini lalu bisa kita delete dengan cara kita gesek ke kanan nah pada hari ini pada video ini saya akan membahas bagaimana untuk edit data Todo dan ini adalah final dari Todo App menggunakan state management dimana disitu ada state full dan disitu juga ada set start ya oke betul ya state start ya kita coba lihat dulu ya sorry set state sorry bukan set start ya dimana state management yang ada kita menggunakan state full widget dan set state oke sekarang bagaimana kita membahas tentang edit ya edit data Todo ya jadi konsepnya itu nanti tampil untuk tampilannya nanti sama kayak Todo Add Screen ini ya oke kita coba buat saja disini saya buat pada pada screen saya klik kanan kita pilih new kita pilih that file kita kasih nama to do edit screen ya oke kita import material package material ya oke jadi kita coba buat kelasnya stless oke kita kasih namanya nama kelasnya to do edit screen oke seperti ini ya nah nanti tampilannya kayak to do add screen ya kita coba contek aja tapi jangan kita copy paste ya tujuannya sih supaya kita belajar ulang ya jangan menuliskan secara ulang mudah-mudahan nanti semakin paham ya jadi kita buat scaffold disini nah nanti ada app bar ya nanti ada ada app bar lalu di title ini kita buat edit to do ya kalau add kalau add tulisannya kan add to do ya ini kita buat update ya update to do ya seperti itu kalau kita buat constant karena tidak berubah ya update to do lalu kita buat body nah ya nanti tampilannya sama kayak ini ya ada title ada description option ya seperti itu ya oke berarti kalau dia tusun seperti ini dia menggunakan menggunakan column ya oke menggunakan column tapi kalau seandainya mau kita apa ya setelahnya nanti description ini kan nanti dia sepatnya panjang nanti kalau dia panjang dan kena disini nanti akan ada error ya jadi lebih baik kita bungkus dia dengan list view atau boleh juga single single child school view ya supaya nanti bisa menggulung ya seperti itu dan ini adalah child bukan children ya kalau list view nanti dia children bisa lebih dari satu ya nah lalu kita letakkan disini column ya seperti ini dimana nanti ada ada children di dalamnya karena dia children berarti banyak ya children bentuk jamaat dari child berarti nanti di dalamnya bisa kita letakkan banyak widget nah ini ya seperti ini ya oke decoration ya nanti ini input decoration nanti kita letak masukkan label text nya itu title ya kayak ini sama ya title ya title lalu nanti kita buat dia ada bodohnya ya kalau tidak nanti seperti dia tidak ada bodohnya ini ya oke mungkin coba kita panggil dulu kita panggilnya itu di to do widget ini ya karena disini ada trailing ya kalau kita coba lihat ya kita kembalikan icon nah disini ada icon ya icon pencil icon ini custom icon ya kita ambil dari pelatar icon ya itu sudah saya pernah jelaskan di tampil data tuduh ya nanti silahkan di coba dilihat nah disini saya akan letakkan di dalam icon button icon button seperti ini oke nanti icon itu ada icon dan kita coba ambil yang ini ya kita pastikan disini oke nanti dia ada on fresh ya seperti ini oke nah nanti karena ini tetap kita buat constant ya oke nah nanti waktu dia kita klik nanti kita panggil navigator ya sorry titik push nah ini titik push ya nanti ada context nah disini nanti ada memanggil memanggil kelasnya ya oke oke kita letakkan di bawah aja nih karena lumayan banyak ya ini kita semicolon dulu ya material page route oke disini kita coba buat builder aja nah disini saya panggil nama file nya itu adalah to do edit screen ya oke kita coba import dulu ya import karena ini ada di widget ya widget itu disini disini berarti keluar dulu nanti lalu menuju ke screen ya keluarnya jadi titik-titik search screen to do edit edit screen oke disini kita coba kelasnya kelasnya tadi to do edit screen nah seperti ini ya oke ini kita coba tambahkan constanta ya gak apa-apa nanti kalau gak bisa karena ada yang sifatnya variable ya atau tidak tetap nanti kita buang aja constantanya ya oke to do edit screen nah jadi kalau kita coba hot reload load bisakah tanpa harus restart ulang oke bisa ya kita coba nah nanti seperti ini dia gak ada bouldernya ya maka dari itu kita tambahkan ya boulder jadi kalau ini dia tidak ada bouldernya nanti seperti ini nah itu ya oke kita tambahkan boulder tapi ini tergantung selera juga ya ada suka dengan seperti itu disini saya tambahkan boulder nah seperti ini oke jadi kalau kita coba lihat hot reload lagi nah dia itu ada boulder tapi dia terlalu mepet ya dengan sisi-sisinya berarti di column ini kita coba tambahkan widget nah app widget padding seperti itu kita coba tiru aja kalau ini padding yang berapa disini paddingnya horizontal horizontal ini 8 jadi sisi horizontal ini 8 sisi partikalnya 12 ya sisi partikalnya 12 jadi kita ikuti aja ya biar seragam ya jadi kita pakai simetrik ya oke dimana horizontal yang tadi 8 kiri kanan dan partikalnya 12 atas bawah ya seperti ini ya oke kita coba lihat oke ya jadi oke nah sekarang kita coba buat yang ini yang apa yang punya description ya sama text pompil juga lalu decoration juga sama lalu input decoration ya kita tambahkan label textnya itu adalah description ya keterangan nanti biasanya ya dan biasanya dia akan panjang inputannya jadi mask ranknya kita buat 0 jadi dia akan dinamis ya sesuai dengan isinya nantinya oke baris datanya ya lalu baudernya sama kita buat outline ya baudernya di tepi ya oke nah seperti ini ya kalau kita coba hot reload nanti ada 2 nah tapi terlalu mepet ya ada size box yang size box yang memberi jarak ya disini oke pada ketinggian nah ini kita samakan aja dengan add screen biasa ragam ya yaitu 12 ya oke 12 nah seperti ini ya oke pertanyaannya adalah bagaimana menampilkan datanya disini ya karena waktu kita klik ini nanti datanya itu harusnya muncul di title dan muncul di description ya oke berarti itu nanti kita buat sebuah variable ya yang yang tipe data sama kayak model ini ya ada id title description creative ads sama is done ya oke disini kita coba buat jadi kita importin aja modelnya karena ada di widget ini kita ada di screen sorry berarti kita keluar dulu dari screen lalu ke model lalu ke to do oke disini kita coba buat far existing to do misalnya to do yang ada ya oke dengan tipenya adalah to do nah ini kita coba dengan modelnya oke nanti ada ada id ada title ada description ada credit oke oke ini kita coba kosongkan id kebetulan dia memang strength ya kalau kita lihat disini ya semuanya strength tercuali is done ya boleh jadi untuk strength nanti defaultnya kita buat kosong seperti itu bisa oke description juga oke created juga ini strength juga ya oke nah satu jangan lupa is done ya is done ini ini ya tapi dia force ya kita buat ya defaultnya mungkin ya oke ini nah seperti ini ya nah saat kita ada di to do widget ini kan kita akan memanggilnya ya berarti nanti kita akan serahkan file nya disini itu kita butuh nanti disini oh ini gak bisa konstanta ya oke nah nanti disini juga gak bisa konstanta nih karena ada variable di dalamnya ya oke nah disini kita butuh apa attribute class ya jadi final string id gitu ya supaya nanti kita bisa kirim data dari to do widget ini ke to do edit screen ini sama nih final string title nanti kita sama aja ya oke final string description description oke final string credit add oke ini final bolean ya bo is done ya ini ya nah disini kita coba buatkan parameternya di constructor ya jadi bisa pakai apa ya penamaan parameternya ya position parameter ya atau argument ya atau cukup this id seperti ini oke kita urutin this title this description oke this credit add oke last but not least this is done nah seperti ini ya sehingga waktu kita panggil dari to do widget ini kita harus sertakan nilainya nah disini kita punya semua kan id kita punya ini id ya id ada kita title ada ya is done ada description kita tidak ada ya oke kita butuh description ini ini dari mana ya to do widget ini kita coba telusurin ya to do fuse widget ya ini nanti ada to do widget oke jadi kita tambahkan ini pada to do widget ini kita tambahkan final string description ya karena disini tidak ada nah disini kita letakkan ya this titik description nah seperti ini oke saat kita di to do piece widget waktu kita panggil ini kita tambahin to do list index titik description nah seperti ini ya oke jadi oke ada ada semua nah sehingga nanti nanti di to do edit screen ada ya description ya jadi kita coba kita coba ada turutannya nanti id title description created ad is done ya jadi yang pertama itu id bisa kita ambil dari id ini ya id oke tadi title juga kita ambil dari ini description ya oke apalagi tadi created add kita bisa ambil juga dari sini ya jadi kebetulan sama created add lalu is 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 sorry is is done nah sudah semua itu ya sudah kita kirimkan semua nah sehingga nanti di to do edit screen ini ya diterima saat apa ya kelas ini aktif ya ini state jadi kita butuh ini state tapi ini state itu ini state tidak ada ya karena dia perlu state full widget yang punya yang punya life cycle ini state ya yang punya metode ini state ya kita coba ini kompet ya ini kompet kompet kita coba karena kalau ini state nya enggak ada ya kalau kita coba tulis ya ini state bisa gini bisa nggak ya tampai aja jangan bisa bisa ya oke ini state ya kita bagaimana tulisannya kita coba kita coba saya lupa ya tulisannya gimana ya kita coba stateless widget kita coba kompet dulu ya nah kita coba saya lupa tulisannya ya jadi saya coba nah ini state ini nah ini void ini state coba kita konversi lagi ini menjadi stateless nah hilang ya ini statenya kan itu menandakan dia tidak support di state full jadi kita coba ya kalau saya state full dan saya tambahkan disini ini oke kita coba kompet ya kita coba kompet state full kan kita coba tambahkan disini ini state tadi ya nah ini jadi kalau kita coba copy ini ctrl c ini ya kalau saya matikan ini kalau saya ubah dia menjadi stateless disini nah nanti dia hilang ya kita coba pastikan disini ya oke ini kayaknya masalah kita oke nah ini kita coba pastikan disini hmm try connecting the name to Z5 T5 super class oke dia tidak kenal super ini state ini ya oke jadi kita coba step full aja supaya bisa digunakan ya kalau step full itu jelas tadi bisa digunakan ya nah ini tidak ada masalah ya nah ini state ini adalah sebuah sebuah apa ya sebuah method lifecycle method sehingga sehingga ketika dia aktif ya kelas ini jadi ini state akan dijalankan setelah constructor ya setelah constructor nah jadi bisa kita gini ini jadi kita sudah dapat nilainya dari constructor ya yang ini disini kita kasih nilainya untuk existing to do ini jadi oke seperti ini kita coba ya ini id-nya berarti id ini kan jadi ya karena ini adalah stateful sedangkan id itu ada disini ada di di atas kelas stateful ini adalah kelas state ya jadi kita pakai widget ya oke gini widget ini widget ini ya titik id seperti ini terus ya title juga sama widget ya jadi kita letakkan situ nilai yang kita dapat ya titik title begitu juga dengan description ya oke jadi nanti pakai widget juga widget titik description credit add juga ya nah ini juga nanti widget titik credit add the last ya dan jangan lupa is is done sama widget ya widget widget ini titik is done oke ini jangan lupa semi kolonnya ya nah gitu ya jadi ini yang tadi kosong ketika ini state ketika kelas ini aktif ya dia menjalankan constructor ya lalu lalu nanti constructor ini ada dapat nilainya nanti nilainya akan diambil oleh point ini state ya jadi point ini state ini dijalankan setelah constructor ya oke ini bisa ditambah cons ya kita coba ya oke bisa ya oke 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 nah sekarang nilai kita sudah dapat di ini state ini kita letakkan pada title ini jadi ada istilahnya initial value ya nilai awal ya yaitu kita ambil dari 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 existing ya existing to do ini title ya jadi kita ambil yang title oke gitu ya ini kita buatkan constant aja ya karena ini kan constant ya gak berubah ya nah ini juga constant ini size bot ya jadi gak direbeal lagi nanti dia ya kalau kita buatkan constant aja dan aplikasi kita berjalan lebih cepat ya nah sama nih kita buatkan initial value ini untuk description ya berarti kita ambil dari existing to do untuk description ya seperti itu oke jadi nanti kita input revisinya ya berarti nanti ada proses simpan data disini nanti ada on shape ya kita kasih misalnya disini value ya gini oke nah gini ya ini title ya jadi dia akan menyimpan data untuk title ya jadi disini existing to do untuk yang lain untuk yang lain itu nanti gak berubah id gak berubah yang berubah kan title saja description gak berubah disini ya credit at gak berubah lalu istan juga gak berubah yang berubah cuman title saja karena kan disini edit title ya oke disini ada istan nanti istan juga berubah nah supaya dia gak berubah kita tuliskan sama ya existing to do ini untuk id tetap kalau title dia berubah jadi kita ambil nilai value nya value gini ya oke nah cuma kita pastikan ini dalam bentuk string ya oke caranya nanti kita coba convert aja to string ya nah seperti ini karena ini bisa jadi objek nantinya bisa jadi apa saja disini kan value ini maka kita pastikan title string dengan cara kita convert to string ya nah description juga gak berubah disini kita ambil nilai lama existing to do titik description ya begitu dengan created ad dia gak berubah juga jadi existing to do titik credit ad begitu juga dengan is done ya existing to do titik is done nah tuh ya oke guys kita coba yang description ya description sama disini on shift oke disini value juga kita ambil parameternya bebas itu ya mau dikasih nama apa nah jadi sama kayak ini juga ya jadi existing to do to do oke nanti id gak berubah title gak berubah yang berubah nanti oke ini kita letakkan sini id gak berubah title gak berubah yang berubah itu description karena ini memang untuk edit description option ya created at tetap sama saat dia dibuat ya bisa nanti ditambahkan updated at ya untuk fitnya tapi disini saya enggak buat ya oke disini is done ya oke nanti disini juga sama kayak tadi ya existing to do untuk id sama ya lalu untuk title juga sama existing to do untuk title sama yang description yang berubah ya karena ini memang to edit description value ini nih value nih kita compare to string oke created add sama nilainya jadi existing to do titik created add lalu disini existing to do titik is done ya gitu ya disini semicolon oke nah jadi kita coba ya kita coba jalanin ya hot reload bisakah oke ini ada belum yang di mana ya to do add ini ada yang belum ditutup ya disini mana ya kita coba expected after ini kita ini kecil ya dimana kelihatannya ya 69 69 oh ini iya oke saya lupa ya nanti bisa dilihat disini 69 ya oke gak bisa di hot reload ya mesti di restart ya jadi kita coba restart ya oke kita coba tunggu oke ini sudah ini ya kita coba getting up early oke sudah muncul tinggal nanti kita edit misalnya nanti jadi apa kita tekan tombol shift oke disini butuh tombol shift ya sama kayak eh apa ya tambah data ya itu ada di mana ada di appbar ini pada title kita tambahkan action nah itu karena dia kayak ray berarti bisa banyak ya berarti kita pakai icon button disini on press ya nanti kita butuh icon icon ship on press kita coba kosongkan dulu ya gini oke nanti ini adalah icon 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 ship ya ship ada oke ini ada oke kita konstantai karena tidak berubah ya oke kita coba hot reload nah ini ada nanti tekan tombol ship dia tersimpan oke waktu dia tersimpan berarti nanti ada fungsi disini namanya fungsi ship oh ya tapi saya lupa disini harus kita tambahkan pom widget pom oke disini kita coba tambahkan widget nama widget nama widget adalah pom nah gini tapi pom itu harus punya key jadi kita buatkan disini disini misalnya pom key nah namanya global global key disini kita tambahkan pom pom state namanya oke ini dia ada karena isn't used tidak digunakan belum digunakan kita coba tambahkan disini mana tadi ya oh ini key tadi key disini adalah pom key oke 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 content tentu to do ini ya dia ada b-part field could not be final oke kita coba buat final ya nah tuh ya kita buatkan dia final channel oke kita coba ya kita tambahkan void updating ya update to do oke yang ini ya oke jadi saat pom key itu dijalanin ya current state ya jadi saat pom kita di titik current state titik titik update ya ada cuma save oke seperti ini ya nah ini dia ada merah dia jadi dia null safety ya the method state cannot be unconditional input because the server can be null bisa saja null ya jadi ini termasuk null safety jadi bisa kita tambahkan try making the call conditional using tanda seru ya jadi kita tambahkan tanda seru disini oke nah sekarang setelah itu kita coba simpan data-datanya ada ya existing to do ini ya existing to do jadi berdasarkan data yang terakhir ya jadi id id yang terakhir oke nanti title data yang terakhir description yang terakhir created ad yang terakhir ya dan is done yang terakhir oke oke ini kita tambahin is done jadi gimana ini existing sorry existing to do is done ya pokoknya yang terakhir ya setelah mengalami perubahan existing to do created ad nah kalau update did ad bisa kita ambil tanggal saat ini dan jam saat ini ya tapi kalau created ad itu kita ambil waktu dibuat pertama kali ya oke kita lanjut existing to do titik description alright existing to do titik title oke disini existing to do titik id oke nah sekarang data itu ada dimana ya kalau kita lihat kan di di to do widget ini kan kalau kita lihat ada list view builder disini kan jadi data itu di rebuild lagi disini nanti jadi ada process rebuild disini sehingga nanti kalau ada update kalau ada tambah kalau ada edit delete nanti akan berubah maka nanti kita buat methodnya disini jadi gini point misalnya kita buat update to do kita butuh id dimana yang di update lalu kita butuh to do sebagai tipe datanya ya ini misalnya update to do update to do ini nah itu ya oke seperti ini ya kalau ini adalah metode kalau ini datanya ya kita cari jadi kita cari itu indexnya jadi index update update index ya misalnya index yang di update ya datanya apa tadi to do list ini ya datanya to do list to do list kita ambil dari data ini ya to do list jadi data itu to do to do list ya kita titik index where nah ini ya nanti pencarian berdasarkan id ya ini kita ganti aja to do ya singular to do oke ini to do untuk id dimana nanti sama dengan id yang dicari kan gitu ya nanti dia dapat indexnya ya dia itu kan 0 1 jadi kalau dia update update di indexnya itu di atas sama dengan 0 maka bisa ini kita jalankan ya oke oke apa ya berarti disini nanti list tadi ya list list to do data yang tadi to do list ini ya indexnya tadi kan sudah dapat yang akan di update ya nah nanti akan di update berdasarkan data yang kita kirim ya perubahannya ya jadi updated to do nah seperti ini oke clear ya oke sekarang kita coba ini harus kita kirimkan metode ini ke to do edit screen supaya ini bisa dijalankan ya jadi disini ya bukan di to do widget ini to do widget ya nantikan to do widget dimanggil to do edit screen jadi disini harus kita tambahkan function juga nih disini adalah final function updating to do misalnya kita buat ya oke disini kita coba tambahkan di terakhir ini this updating to do oke sehingga nanti waktu di to do view widget ya bukan hanya checking to do kita kirimkan metodnya ya checking to do tapi kita juga akan mengirimkan update update to do ya disini oke oke ini kita samakan aja ya updating to do ya atau gak apa-apa ya oke ini bebas ya tapi update update to do gak apa-apa ya karena kita ini gak ada inknya ya oke ini sebetulnya bebas ya update update to do nah seperti ini ya nama metodnya ya oke 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 dia ke to do widget oke nah nanti to do widget ini yang edit ini kan disini nih ya berarti nanti dikirimkan juga ke to do edit ya sekian ini ya yang ini to do edit jadi disini kita tambahkan sebuah nah ini final function updating updating to do misalnya ya oke disini kita tambahkan ya dis updating to do biar jangan lupa komannya oke oke disini nanti waktu kita save save nah disini nanti akan menjalankan widget ya update to do dan dia butuh apa saja butuh id ya butuh id butuh id adanya kita ambil mana ya existing id itu ya karena karena dia tidak mengalami perubahan kan atau bisa kita ambil dari ini ya id ini widget id ya atau existing id juga bisa sih jadi kita widget id juga bisa widget id jadi lalu dia punya data kan katakan tadi dia butuh data yang di update ya dalam bentuk tipe datanya to do ya nah ini kan to do nih ya jadi kita keempat aja yang existing to do ini nah tuh semikron ya oke nah yang perlu diingat supaya ini bisa di reveal ketika ini disimpan ya jadi akan data baru ya reveal untuk menampilkan data yang terbaru maka ini harus di set state supaya nanti ini dipicu untuk di reveal ya kalau tidak nanti tidak terpicu ya jadi disini harus ada set kenapa set state yang muncul set state nah tuh ini kita letakkan di dalam set state kayaknya selesai ya oke kita coba bisa di hot reload oke ada yang salah ini dimana ini do to do screen to do oh konstanta ya dia oke kita lihat nih to do widget oke ini belum dikirimkan ya belum dikirimkan function yang sudah kita buat tadi updating to do tadi ya ini kita tambahkan updating to do oke kita coba hot reload bisa hot reload kita coba start aja ya kayaknya hot reload gak bisa oke kita coba getting up early alright kita coba update kita tambahkan satu untuk title description kita tambahkan oke description tidak ada ini ya jangan-jangan datanya gak ada description ya oh iya memang kosong description nya ya oh my god kita coba copy aja yang ini ya oke kita copy aja kita summon aja kayak title ya oke kita coba restart aja agar dia kembali ke tampilan awal ya oke kita coba getting up early kita edit ya getting up early ini memang false ya nah ini muncul nih ini kita kasih satu misalnya kita edit jadi tambahin satu ini kita edit tambahin dua kita coba sip oh hausnya dia kembali ke awal ya kesini ya tapi gak apa-apa ini ini mampu ubah ya oke kita coba lihat ya bentar ya to do 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 state oke nanti ini akan diubah to do widget oke ini kita coba buat dulu ke tampilan awal yang tadi ya nah ini jadi navigator pop oke jadi dia akan kembali ke tampilan awal oke kita coba hotway load saja oke ini jadi sudah ya tadi update ini oke existing to do to do ship ya oke ini id title description creating is done update to do widget existing to do oke kita coba ya tadi sudah ini 1 2 kita ship hausnya dia kembali lagi ya disini dia tidak kembali oh oke i'm sorry saya lupa on post nya belum kita panggil ini untuk update to do nya ini jadi pangsa ini kita sudah buat tapi waktu di icon button ini yang tekan tombol ship tadi tidak memanggil ya jadi kita panggil update to do jadi update to do nah seperti ini aduh maaf ya saya lupa kita coba hotway load oke kita coba kembali ke sini kita coba edit yang ini ya ini tanggalnya berapa ya kita coba lihat kita kembali dulu ya kita coba atur nih ini saya su di fast frame gak usah su tool bar oke ini ada ada tanggalnya kita coba lihat ya ini waktu saya buatnya itu di tanggal tanggal 7 tulis disitu ya tanggal 7 ya kita coba oke ini kita tambahin 1 kita tambahin 2 kita tekan tombol ship oke dia sudah berubah jadi jadi kalau kita lihat saya coba capture nah nanti disini saya besarin ya tanggal tetap sama tanggal 7 tapi ini sudah berubah tambahan 1 dan kalau kita lihat nanti disini ada 2 juga nah tapi kalau kita coba ini buat kita buat checklist coba kita edit apakah nanti checklistnya hilang harusnya enggak kan karena checklistnya kita enggak ubahkan kita hanya ubah title sama description aja oke tidak berubah ya checklistnya tetap ada nah itulah bagaimana kita edit data untuk data to do dalam kursus ini saya menggunakan state full sama set state untuk state management nanti saya akan membuat aplikasi to do yang serupa tapi saya akan menjelaskan dengan menggunakan package provider dan bagaimana itu tunggu saja video saya yang akan datang terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih